Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron Samudera Cinta dimanapun kalian berada Berjumpa lagi ya bersama Mimin Kali ini Mimin balik lagi Tentunya bakal memberikan info terupdate dan terbaru nih Dari sinetron Samudera Cinta Yang pastinya ceritanya semakin hari semakin menarik ya guys Ya namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru saja bergabung Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Tujuannya agar kalian ini tidak ketinggalan Dengan berita terupdate dan terbaru dari channel ini Terima kasih Nah di adegan Samudera Cinta ini kita disajikan Di mana disini terlihat Si Cinta ini sedang mencarikan Mencarikan mentari baby sister ya guys Dan disini juga terlihat Ada beberapa orang wanita yang bersedia untuk mengikuti seleksi sebagai pengasuhnya mentari Namun disini terlihat Namun disini terlihat Samudera ini dibuat tepuk jidat nih guys Oleh tingkah laku si Cinta ya guys Pasalnya disini si Cinta ini memberikan pertanyaan yang sangat panjang Kepada calon pengasuhnya si mentari nih guys Nah kemudian disini Cinta pun terlihat sedang mewawancarai salah satu di antara mereka ya guys Namun disini Ternyata wanita pertama tersebut pun Tidak masuk dalam kualifikasi yang Cinta maksud Disini Samudera pun merasa bingung ya guys Karena Mengapa wanita itu ditolak Dan disini Cinta pun mengatakan kepada Samudera Jika wanita tersebut kukunya terlalu panjang Nanti mentari bisa celaka Kata si Cinta ini guys Nah kemudian Cinta pun mengajukan pertanyaan kepada orang kedua nih guys Namun hasilnya sama guys Cinta pun tidak menerima dan tidak cocok dengan baby sister tersebut Dan begitu juga dengan orang yang pertama Orang yang ketiga dan keempat Cinta pun akhirnya tidak menerima salah satu di antara mereka Karena dengan alasan masing-masing ya guys Nah disini sepertinya Samudera ini pun pusing kepala nih guys Karena tingkah laku aneh Istrinya tersebut Nah disini Cinta juga mengatakan kepada Samudera Jika ia harus menemukan pengasuh yang pas untuk mentari Agar mentari ini aman dan nyaman Nah disini Samudera pun sudah pasrah Dengan perkataan istrinya tersebut ya guys Dan tak beberapa lama kemudian mereka berdua ini dikejutkan dengan Dan kedatangan tamu yang dimana tamu tersebut ini adalah Mai Munah dan juga Jono ya guys Disini Kak Mai dan Jono ini baru saja pulang dari Baru saja datang dari kampung ya guys Dan mereka juga disini terlihat membawa Hasil bumi dari kampung mereka nih guys Karena kehadiran Mai Munah dan juga Jono Disini Samudera pun mempunyai ide Dan disini Samudera pun mengatakan kepada Cinta Jika Mai Munah sajalah yang menjadi baby sisternya mentari Nah Cinta pun berpikir seperti itu Karena Mai Munah ini sempat mengasuh mentari kalah kecil ya guys Nah kemudian tiba-tiba si mentari pun datang Dan mengatakan mentari mau jika pengasuh mentari adalah Kak Mai Dan disini Kak Mai juga mengatakan Jika ia juga ingin bekerja bersama Samudera sebagai pengasuh si mentari nih guys Disini terlihat Kak Mai ini sangat senang sekali ya guys Karena bisa bekerja lagi bersama Samudera Bukan hanya Kak Mai saja yang bekerja dengan Samudera Si Jono pun bekerja sama juga dengan Samudera sebagai supir pribadinya mentari Nah disini Kak Mai pun ditanya Apakah Kak Mai mulai kapan bisa bekerja Dan disini Mai dan Jono juga mengatakan Jika ia siap bekerja hari ini juga Nah karena Mai dan juga Jono ini sudah bersiap untuk bekerja hari ini Samudera pun meminta Mai dan Jono ini untuk mengantarkan mentari ke sekolah ya guys Nah kemudian disini Sukan pun berpindah kepada si Ariel Disini si Ariel ini berniat untuk membeli sebuah formulir kontes Kontes anak kecil ya guys Yang akan diikuti oleh Alan Nah disini Ariel pun menanyakan kepada Sopam Apakah ia boleh membeli formulir baru Karena formulir yang kemarin itu robek Nah Sopam pun mengatakan jika ia tidak boleh Karena hari ini adalah hari terakhir Untuk mengumpulkan formulir tersebut ya guys Nah kemudian disini Ariel pun meninggalkan Sopam tersebut Dan bersembunyi di balik tembok Disini ketika Sopam tersebut pergi ke kamar kecil Ariel pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam gedung tersebut guys Nah ketika si Ariel ingin mencari panitia acara tersebut Tiba-tiba si Ariel ini melihat dua orang Yang dimana ini adalah salah satu orang tua murid yang menyugoki panitia Supaya anaknya lulus dari kontes artis cilik tersebut ya guys Nah disini si Ariel pun memvideokan si panitia tersebut Dan orang tua murid tersebut ya guys Nah kemudian disini si Ariel pun memanggil panitia tersebut Dan meminta untuk membeli formulir baru Namun disini panitia ini pun mengatakan kepada Ariel Jika sudah tidak bisa Karena ini adalah hari terakhir untuk mengumpulkan formulir tersebut ya guys Namun disini karena si Ariel ini licik Si Ariel pun menunjukkan video tersebut ya guys Dan mengancam petugas panitia tersebut Agar panitia tersebut meloloskan anaknya Dan sekian pun berpindah lagi kepada si Nora ya guys Disini terlihat si Nora ini sedang menjalani sidang Yang dimana disini Nora menjalani sidang atas kasus penculikan anak ya guys Nah disini hakim juga sudah memutuskan Jika saudara Nora ini pun bebas dari penjara nih guys Nah karena si Nora bebas Si Nora pun terlihat sangat senang sekali ya guys Karena si Nora ini bakal melancarkan aksi jahatnya itu pun kepada cinta Nah kemudian sekian pun berpindah lagi kepada si Nopan disini Hakim sudah memutuskan Jika si Nopan ini dinyatakan bersalah Dan Nopan pun harus menjalani masa hukuman selama 5 tahun penjara nih guys Wah kasihan sekali ya si Nopan Akhirnya si Nopan ini mendapatkan karma Yang sangat bagus nih guys Karena penyataan hakim ini terlihat Si Bella ini pun sangat shock ya guys Karena si Bella ini baru saja menikah dengan Novan Dan bukan hanya Bella disini Bu Novi juga terlihat sangat kaget Karena putra kesayangannya pun akhirnya di penjara nih guys Nah si Nora pun melihat Nopan di penjara Sepertinya Nora sangat bahagia sekali ya guys Karena si Nopan ini sudah berani menghianati si Nora Dengan menikah dengan si Bella ya guys Dan akankah si Bella ini setia dengan Novan Atau si Bella ini bakalan Ngejauh dan menghindar dari Novan Dan karena kebebasan si Nora ini Pastinya si Nora ini bakal Membuat Ulah yang dimana si Nora ini bakalan Mencelakai cinta secara Si Nora ini juga mengetahui Jika cinta sedang mengandung kembali Dan pastinya si Nora ini bakalan Tidak tinggal diam Nora bakalan membuat cinta menjadi keguguran Apalagi ditambah Cinta dan Ratna ini pun berteman Karena si Ratna ini musuhnya si Nora Pastinya si Nora ini bakal Tidak bakal membuat Ratna dan juga cinta ini hidup Dengan tenang Wah semoga saja Ratna bisa melindungi cinta ya guys Nah guys Nantikan ya Kejutan dari si Nora Sabuda cinta ini selanjutnya Maka dari itu Mari kita nantikan Sabuda cinta Dan jangan lupa juga Untuk dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih